Hai guys, apa kabar? Tentu sobat semua tak asing kan dengan gadis cantik, imut, dan multi-talenta bernama Bulan Sutena? Bulan Sutena, gadis muda asal Bali ini mulai viral setelah mengonggah video cover lagu di sosial media. Banyak masyarakat Indonesia, terutama kaum pria, terpesona dengan suara lembutnya dan wajahnya yang manis. Saat ini, Bulan Sutena terkenal sebagai penyanyi, tiktokers, youtuber, dan selegram dengan puluhan juta followers. Bulan juga sempat menjadi perbincangan di dunia Maya setelah menjadi bintang tamu di podcast kanal Youtube Maya Al-Eldu TV, di mana Maya Estianti menjodohkan Bulan dengan El Rumi putranya. Dan kini karir Bulan semakin bersinar terang dengan mulai debut di dunia perfilman Indonesia. Bulan Sutena baru saja menyelesaikan proses syuting film horor berjudul Cincin Kematian, Produksi Ruang Jejak Kreasi Production. Film ini digarap oleh sutradara Jules Bahar dan turut dibintangi oleh Egy Fedley, Bang Tigor, Anissa Bahar, Atala Naufal, dan masih banyak lagi. Film Cincin Kematian direncanakan akan tayang di bioskop segera di tahun 2023 ini. Pada situs perizinan pusbang film Kamandikbud, Bulan Sutena juga tercatat akan membintangi beberapa judul film, berjudul House for Sale, Menjelang Magrib, Pemakaman, dan Magrib, Gerbang Goib. Dan kini Bulan Sutena akan membintangi sebuah film horor berjudul Rambut Kafan. Film Rambut Kafan diproduksi oleh rumah produksi Fox Cinema dan digarap oleh sutradara Helvi Kardit, yang pernah menjadi sutradara sinetran legendaris berjudul Gerhana, dan baru saja sukses dengan film horor Menjelang Magrib. Film Rambut Kafan diadaptasi dari kisah viral tentang peristiwa pelet menggunakan medium rambut dan kain kafan yang diceritakan oleh tiktokers bernama Anjas dengan akun e-tiktok horor. Dalam film tersebut, Bulan Sutena akan berperan sebagai tari, putri dari pasangan kaya raya bernama Anwar yang diperankan oleh Yama Carlos dan Mirna yang diperankan oleh Firni Ismail. Selegran dan artis cantik Nita Gunawan akan berperan sebagai asisten rumah tangga keluarga Anwar yang depresi dan putus asa. Astrid Angel, seorang model populer, akan berperan sebagai sekretaris perusahaan Anwar yang menyukai Anwar. Jude Ashifa akan berperan sebagai Dinda dan Ahmad Pule akan berperan sebagai Robert. Keduanya adalah rekan kerja tari di sebuah perusahaan agensi. Sementara para rekan kerja lain di perusahaan tersebut akan menjadi debut para selebritis media sosial lainnya seperti Magara Adipura, putra dari aktor senior Adipura, Kathleen salah satu karakter cosplay girl serta gamers yang terkenal di Indonesia, pembaca tarot Nena Gaib dan bule rekannya di bawah manajemen Mavera, dan masih banyak lagi. Rambut kafan juga menjadi ajang kembalinya para selebritis senior seperti Sony Tulung dan Catherine Wilson. Catherine Wilson akan berperan sebagai seorang crazy list misterius bernama Nyi Gendis yang memberi kekayaan dengan imbalan nyawa orang-orang, sosok dibalik kesuksesan Anwar. Kematian orang-orang terdekat Anwar, keguguran berkali-kali yang dialami Mirna dan puncaknya, kematian misterius dan mengerikan Bitini, membuat tari berusaha menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dalam keluarganya. Semula tari mencurigai omnya sendiri yang bernama Suban yang diperankan oleh Aiman Riki yang bersekutu dengan mahluk Gaib untuk merusak keluarga tari. Namun kemudian penyelidikan tari justru mengarah pada Anwar ayahnya sendiri. Anwar menjadi biang kerok dari semua peristiwa horor yang terjadi dengan mengambil jalan pintas untuk menjadi kaya dan sukses. Dengan cara menjalankan ritual sesat menggunakan media rambut, foto, dan kain kafan. Tari yang semula begitu bangga pada ayahnya, kini menjadi sangat kecewa. Bagaimana kisah tari dan keluarganya selanjutnya? Tunggu jawabannya dalam film horor Rambut Kafan. Segera hadir di bioskop akhir tahun 2023 ini. Terima kasih sudah menonton. Dari Kota Bandung, Sobat Ngebahula undur diri. Bye-bye!